Pemirsa selesai pertarungan soal anggaran yang nyaris membuat pemerintah Amerika tutup, Presiden Obama kini dihadapkan pada kenyataan membengkaknya utang Amerika. Utang negara adidaya ini akan segera mencapai 14,3 triliun dolar dan Kongres harus memutuskan apakah perlu menaikkan plafon utang tersebut. Presiden Obama harus menghadapi pertarungan berikutnya, yaitu bagaimana mengendalikan utang Amerika yang melambung. Hari Rabu, Presiden dijadwalkan berpidato memaparkan rencananya memangkas defisit, termasuk mengurangi tunjangan kesehatan bagi manula dan orang miskin. Pemangkasan harus dilakukan pemerintah Obama untuk mendapat persetujuan Partai Republik agar Amerika bisa meningkatkan plafon utangnya. Saat ini plafon utang berkisar 14,3 triliun dolar yang diprediksi akan terlewati di bulan Mei atau Juli. Jika menembus plafon ini, Amerika akan berada dalam posisi default, yakni melalekan kewajiban utang pada kreditor sehingga bisa memicu krisis lagi. Presiden Obama akan mengusulkan peningkatan pajak pada orang kaya, hal yang ditolak oleh kubu oposisi Republik. Pihak Republik juga skeptis akan keseriusan Presiden mengurangi pengeluaran. Bila Amerika tidak menaikkan plafon utangnya, kreditor akan enggan meminjamkan uang lagi dan bunga pinjaman akan meningkat. Di prediksi, plafon utang Amerika perlu ditingkatkan sekitar 1,9 triliun dolar. Presiden Obama dilaporkan akan menjelaskan rencananya memangkas divisit dalam pidatonya Rabu nanti. Tapi menurut Gedung Putih, Presiden akan menekankan bahwa pemangkasan ini tidak boleh mengganggu jalannya pemulihan ekonomi. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.